Pesawat Boeing 777-300ER milik Singapore Airlines mendarat darurat di Bandara Survana Bumi, Thailand pada Selasa. Pesawat rute London-Singapura ini mengalami turbulensi hebat dan memporak-porendakan bagian dalam pesawat. Inilah kondisi pesawat Singapore Airlines setelah melakukan pendaratan darurat di Bandara Survana Bumi, Thailand pada hari Selasa. Barang-barang penumpang dan juga logistik yang ada dalam kabin berjatuhan, langit-langit kabin juga hancur. Kencangnya turbulensi juga menyebabkan kantong oksigen darurat berjatuhan. Pesawat dengan rute penerbangan London-Singapura tersebut mengalami turbulensi hebat dan menyebabkan satu orang tewas serta puluhan lainnya terluka dan dibawa ke rumah sakit. Otoritas Bandara Survana Bumi melaporkan korban tewas akibat turbulensi merupakan seorang pria berusia 73 tahun berkeluarga negaraan Inggris. Para penumpang pesawat Singapore Airlines Boeing 777-300ER dengan kode penerbangan SQ-321 akhirnya tiba di Singapura. Sebelumnya pendaratan darurat terpaksa dilakukan di Thailand setelah terjadi turbulensi parah. Para penumpang tiba di Singapura pada Rabu pagi dan pihak Singapore Airlines mengatakan mereka membawa penumpang dari Bangkok menuju Singapura sebelum pukul 5 pagi waktu setempat. Sementara itu, Biro Investigasi Keselamatan Transportasi Singapura masih terus menyelidiki insiden tersebut. Dewan Keselamatan Transportasi Nasional Amerika Serikat juga mengirimkan perwakilan untuk membantu penyelidikan.